Oke, kita, kan, masih lama di Korea, apakah kalian harus bisa bicara bahasanya dong ya? Untuk sehari-hari lah, kalau nama kalian belajar bahasa Korea, ada yang ngajarin gak? Ada kayak instruktur khususnya gak? Kalau instruktur khusus buat pelatih kita bahasa Korea sih, kita belum sempat mempelajari, yang bener-bener mempelajari bahasa Korea di sana. Karena, ya kembali lagi, kita sibuk dengan training kita, dan paling kita belajar bahasa Korea itu, otodidak dari kayak orang. Tiap hari kita juga, tiap hari, tiap hari kan? Tiap hari kita kan berkomunikasi sama orang-orang di situ. Oke, terus di tangan, aku juga sempat mau ke Indonesia ya, ini di sol-de-sol. Waktunya bangga dong, bisa waktu Indonesia di sana ya. Kau Indonesia. Terus, reaksi di sana gimana? Awalnya sih... Awalnya, kita penasaran, kita excited. Men, itu bukan orang Indonesia. Kita berhadapan sama orang Korea. Selama ini kita bergaul sama orang Korea, bersosial-sosial sama orang Korea, anaknya ketemu di jalan, terasa training, segala macam itu. Hanya sekadar Indonesia yang caram, atau ya orang luar gitu. Bukan orang yang caram, atau orang yang Korea. Nah, di situ kita dilihat sebagai performers. Yang, mereka pasti ada sedikit kayak, bagus-bagus nggak ya? Misalnya, sama bagus nggak ya? Kayak ada orang Korea nggak dikembandingkan, gitu kan? Tapi, kita buat pemikiran itu, kita harus melakukan yang best, baik aja untuk hari itu. Ternyata, feedback-nya, respon-nya luar biasa, ya? Positif. Mereka sampai nyanyi juga, lagu kita. Kita juga kaget. Kita fan-fest di Korea, penonton-penonton di Korea itu, ada fan channel. Don't touch, touch. Mereka ngikutin Pak, juga kayak, don't touch, touch. Kita yang, kita yang perform, jadi, wah, tambah semangat nih. Jadi, ikutin. Mungkin lah, ya, sih videonya dari Pak Tulis, ya? Ya, juga. Ya, terus kan kalian bisa di, apa? I wonder if you provide me, gitu, gue, gitu. Gimana? Persiapannya, gitu. Ya, ini menarik banget, ya? Kita, sebelumnya, itu di titik-titik terakhir, sebelum, eh, di titik-titik sebelum kita masuk ke panggung, gitu. Sudah pegang mic, kita nge-dip. Bahasanya gimana nih? Bahasanya gimana nih? Eh, gimana nih, galbah cindinya. Dengan kondisi kita juga masih kelelahan, karena sebelumnya kita, seharga sebelumnya kita masuk hold up party, bersama komp ini, eh, tapi juga sebelumnya kita menambis debut stage, dan terus performen di, eh, sehari-hari-hari kita di Indonesia. Jadi, emang, apa, kondisi kita, eh, kondisi kita memang betul-betul lagi, gitu untuk, untuk bisa memikulkan, capek ini lah gitu ternyata kita perform jadi karena hasil latihan juga sudah kita lalu latihan kita lalu itu kita juga bisa menggiwai lalu itu seperti apa kita belajar banyak dari melihat video-video nya apa namanya dia bawa kan lalu itu ternyata mereka gium gitu mereka sunyi siap ya siap ngeliat kita jadi antara antara koal lalu sama miripnya gitu iya dengan pengucapan sama saudara kita yang apa aja tapi pas endingnya kita selesainya ini mereka kubusin ke pertama mereka apa bagus sih kalau menurut saya udah menurut videonya gitu kan pengucapannya juga bener sih hampir benar-benar iyalah bukan menggung salamnya maklum lah ya terus nih apa sih yang membedakan ekspor dari kemudian sekarang kayak menjamur gitu ya terlalu banyak jadi apa yang membedakan ekspor? pasti kalian ada karakternya sendiri loh pertama-tama kita sangat respect sekali untuk semua senior-senior kita di Indonesia dari mereka lah kita belajar bagaimana kekurangan dan kelebihannya tapi kalau ditanya apa sih kelebihan dari ekspor dan yang lain sebenarnya kita sama saja seperti radio group dan group yang ada di Indonesia menyanyi, menari, dan perform makin buat banyak orang tapi disini kita sekali lagi mendapat keberuntungan mendapatkan treatment yang spesial sekali kita terima kasih untuk YS Media Entertainment kita udah dapat treatment yang luar biasa hebat di Korea, kita dapat langsung dari top classnya kita belajar langsung jadi itu yang akan kita tanamkan dan akan kita bawa di Indonesia only that cuma itu yang kita punya, spesialnya dan kita buat sistem itu ke Indonesia kita hanya lebih keuntungan keberuntungan kita dengan mungkin ada group yang lain yang ada di Indonesia teman-teman yang lain, setiap-setiap-setiapnya yang membuka jalan bagi kita kita lebih beruntung kita berantap ke Korea untuk belajar langsung di sana sistemnya, bagaimana kekak, 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 semuanya disiplin waktunya, semuanya sistemnya disini mungkin ya, kita dengan cara kita di sini di Indonesia, tapi sebenarnya sama aja kita gak berbeda justru kita ingin membawa, sama-sama membawa nama Indonesia lebih baik di international dan memanjukan musik Indonesia dan tradisi oke terus masing-masing nih penyanyi favorit kalian sepertinya ada dari aku sepertinya ada Big Bang dan mungkin nama-masing 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 kalau kalian sendiri, kalau Korea Big Bang tapi kalau siapa personilnya GD kalau untuk nyanyi solo aku suka rai 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 aku rai 커 rai rai z tuh Aku bilang sih cukup unik untuk bisa didengarkan Berarti semuanya Big Bang ya, VIP Terus mau ke-akhir nih, harapan kalian buat ekspor di keadaan-keadaan Kan udah ketahuan, berarti tahun keempatnya kalian mempercayai sesuatu dong Jadi harapannya kalian persiapan buat teman Harapan pertama sih, kita masih tetap ingin dikenal oleh masyarakat Indonesia Kita pengen klub sama seluruh masyarakat Indonesia, dirampol Kita pengen dihargai dan musik kita diterima oleh masyarakat Indonesia Dan yang pasti, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengeluarkan mini album kita yang pertama Oke, sukses selalu ya Terima kasih